Adanya aturan yang mewajibkan calon penumpang untuk membawa surat tugas dari pimpinan maupun surat keterangan dari pejabat desa setempat, membuat ratusan calon penumpang gagal berangkat. Di stasiun Gubeng, Surabaya, 265 penumpang dinyatakan batal berangkat. Laboran selengkapnya oleh Atiko Hasan dan Juru Kamera Agasila Surah. Anda, Atiko Hasan? Terus 65 calon penumpang kereta api dinyatakan batal berangkat. Hal ini lantaran setelah dilakukan verifikasi, mereka tidak melengkapi kelengkapan data, seperti tidak membawa surat perjalanan maupun surat keterangan dari RT, RW maupun lurah setempat. Sesuai anjuran pemerintah, mereka, bagi mereka, pelaku perjalanan mudik wajib melampirkan. Selain hasil PCR maupun antigen dalam kurun waktu 1x24 jam, mereka juga diwajibkan membawa surat tugas. Bagi mereka, pegawai BUMN, pegawai swasta, maupun ASN dan anggota TNI Polri. Sedangkan bagi mereka yang kunjungan keluarga yang sakit hingga kunjungan keluarga yang tengah berduka, diwajibkan melampirkan surat keterangan dari RT, RW dan lurah setempat. Dan berikut pemirsa, kutipan wawancara kami dengan Kepala Humas Dawab 8, Bapak Lukman Arief. Ya, mulai tanggal 6 sampai dengan hari ini, tanggal 11 ya, di masa penyadaan angkutan kereta api untuk kepentingan mudik, KTKI mengoperasikan beberapa perjalanan kereta api penumpang jauh jauh untuk kemampuan non-mudik. Sampai dengan hari ini tercatat sekitar 200-265 penumpang yang kami tolak untuk menggunakan moda kereta api di masa penyadaan angkutan mudik ini, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan perjalanan di masa 6 sampai dengan 17 Mei ini. Rata-rata dari mereka tidak lengkap dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Di antaranya, mereka tidak membawa surat tugas dari pimpinan ataupun surat dari keluarga yang menyatakan bahwa dia itu pepergian untuk keperluan menjenguk keluarganya yang sakit atau ada keluarga yang meninggal dan ibu ambil yang ditampingi oleh keluarga selama dalam perjalanan. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas kami yang melakukan verifikasi oleh karena itu mereka kami tolak. Sampai hari ini sekitar 265 penumpang yang kami tolak untuk menggunakan moda kereta api. Seperti yang kami tempukan di lapangan pemirsa, salah satu penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik karena keluarga yang sakit pada tanggal 12 Mei mendatang dirinya mengaku kurang melengkapi surat keterangan dari pejabat desa setempat yaitu RT RW dan Lurah. Sehingga dirinya tidak bisa berangkat dan mengaku menunda perjalanan tersebut sampai melengkapi surat keterangan dari pejabat desa setempat. Dan berikut pelancara kami dengan salah satu calon penumpang tersebut. PT KAI 28 memang membatalkan para calon penumpang. yang tidak melengkapi surat perjalanan, persyaratan surat perjalanan seperti surat keterangan maupun surat keterangan dari pimpinan maupun surat keterangan dari pejabat desa setempat. Tetapi mereka masih bisa, para calon penumpang itu masih bisa merifan tiket dan membeli tiket yang baru sampai melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang diwajibkan. Demikian laporan dari kami, Atiko Hasan, Aga Silasura melaporkan kita kembali ke studio. Di atas laporan Anda, Atiko Hasan dan selamat bertugas kembali.